Selamat sore Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Tony Esahimah dari kantor pengacara Tony dan Partner dan Jayani Kabo dari kantor hukum Bungje dan Rekan di Cirbon ya? Cirbon, kalau saya di Indramayu Jadi Indramayu Cirbon Kabung Jadi gini, kita habis sidang dengan agenda periksaan saksi Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penelit Umum Gini, jadi yang saya mau bahas itu adalah pasal 242 Tentang memberikan keterangan palsu Oleh saksi yang telah disumpah Biasanya, Jaksa maupun Hakim Kalau mau meminta keterangan kepada saksi Itu diawali, diingatkan, diperingati dengan Saudara harus memberikan keterangan yang benar Karena saudara ini sudah disumpah Nah, itu Hakim Tetapi kalau Jaksa, lebih tajam lagi Saudara harus memberikan keterangan yang benar Karena kalau saudara memberikan keterangan palsu Maka saudara nanti bisa dikidana Terjerat pasal Dengan pasal 242 KUHP Jangan terkecoh, jangan terpengaruh Dan jangan takut Sehingga apa yang mau saksi sampaikan Itu kemudian jadi berubah Tergiring Karena ketakutan diingatkan oleh Jaksa tadi Jangan Saksi harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Karena kalau memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Jangan takut Kecuali Mas Jaya Mengetahui semacam Ya, saya tahu bahwa dia itu begini, begitu melakukan apa Padahal dianya sendiri tidak mengetahui Ketika dia merekayasa seolah-olah mengetahui Peristiwa tindak binana itu baru itu dinamakan Memberikan keterangan palsu Terus kalau memberikan keterangan palsu itu Nanti itu berhenti Tidak lancar Jadi buntu Karena ngarang, merekayasa Jadi, sekali lagi Jangan takut Karena diperingati dengan pasal 242 KUHP Terancam pidana Kemudian Memberikan kesaksiannya itu Berubah Misalnya Kejawabannya berubah Ketika diingatkan lagi Saudara Sudah disumpah loh Kalau saudara memberikan keterangan palsu Atau tidak sebenarnya Saudara dipidana Jangan terpengaruh Kenapa? Kesaksian saksi itu Akan berdampak kepada Nasib terdakwa Terdakwa Nah Sebaliknya malah Kalau merekayasa Seolah-olah mengetahui Padahal tidak Kemudian Merugikan terdakwa Itu mas Jaya Jadi gini mas Tadi itu Kalau kita kaitkan dengan persidangan yang tadi 242 itu tidak lolos Karena Tidak masuk Karena Karena keterangan saksi tersebut Diakui Dan diiyakan Nama terdakwa Jadi sudah Tidak merugikan terdakwa Jadi saksi yang tadi Memberikan keterangan itu Itu dibenarkan oleh Terdakwa Sehingga Tidak merugikan Terdakwa Nah Kita buka pasalnya Kita bacakan Pasal 242 KUHP Ayat 1 Barang siapa dalam hal yang menurut peraturan undang-undang Menuntut suatu keterangan dengan sumpah Atau jika keterangan itu Membawa akibat bagi hukum Nah Dengan sengaja Memberikan keterangan palsu Yang ditanggung dengan sumpah Baik dengan lisan atau dengan tulisan Maupun oleh dia sendiri Atau kuasanya yang istimewa Ditunjuk untuk itu Dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun Nah Kaitan dengan saksi Di pikir Kerapi dana Ayat 2 Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu Diberikan dalam perkara pidana Dengan merugikan terdakwa Atau si tersangka Maka si tersalah itu dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun Jadi disini di ayat 2 ini Di perkara pidana itu Kalau kesaksiannya itu Kesaksian palsunya itu Merugikan terdakwa Nah kalau sidang tadi Terdakwanya itu tidak merasa Dirugikan Mengakui Artinya tidak keberatan Dengan keterangan Saksi tadi Kan gitu Makanya Masyarakat ini harus serdas ya Yang dinamakan Memberikan keterangan palsu itu Kalau Seolah-olah Mengetahui Peristiwa tindak pidana Sebenarnya Dia tidak Mengetahui Padahal Dia tidak mengetahui Tetapi dia menyampaikan Seolah-olah Mengetahui Nah itu kemudian Berdampak Bagi Terdakwa Memberatkan terdakwa Seolah-olah Saksinya ini kuat Padahal saksinya rekayasa Itu baru kena Tetapi kalau kemudian Tidak tahu Pak Saya tidak tahu Saya tidak mengetahui Saya tidak menyaksikan Ya tidak bisa Dipejerat dengan Pasal 242 KUHP Jadi harus bedakan Jadi kesimpulannya Kalau saksi mengatakan Tidak tahu Tidak mengetahui Ya tidak bisa Dikenakan Pasal 242 Tidak ada Pasongnya Dan untuk Dikenakan PH Atau advokat Saya sarankan Tidak usah takut Kalau benar Terus Giba Ya kan Kita ini hadir Untuk Menegakkan kebenaran Untuk menegakkan keadilan Agar terdakwa itu Dihukum sesuai dengan Perbuatannya Karena Jangan ada yang ditambah Tampahin Karena pidana itu Kebenaran material Menggali kebenaran material Betul Jadi agar dihukum sesuai dengan Perbuatannya Tidak dilebih-lebihkan Juga tidak di Anggurangi Oke Cukup 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 Mas Tony Indra Mayu Merdeka Indra Mayu Cirebon Bersatu Salam